Sekarang, kita lanjutkan saudara dua pengendara sepeda motor menjadi korban penganiayaan oleh anggota geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya, korban harus dirawat di rumah sakit karena memiliki sejumlah luka senjata tajam. Sekelompok geng motor menyerang pengendara sepeda motor yang melintas di Makassar, Sulawesi Selatan. Kami kembali tidak menayangkan gambar secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Penyerangan ini sempat terekam kamera pengawas milik warga. Belum jelas apa pemicu aksi penyerangan ini. Anggota geng motor mengejar korbannya yang saat itu sedang berboncengan bersama rekannya. Nas, korban yang berusaha menyelamatkan diri justru terjatuh dan para pelaku langsung menghaniaya korban dengan senjata tajam. Akibat penganyayaan ini, dua korban harus dibawa ke rumah sakit terdekat lantaran mengalami luka sabotan senjata tajam. Pasca penyerangan, polisi langsung memburu para pelaku. Empat pelaku yang masih dibawa umur berhasil ditangkap polisi dengan barang bukti senjata tajam dan anak panah yang disita petugas. Polisi menyebut sebelum beraksi, mereka terlebih dahulu berpesta miras dan kemudian mencari lawannya di jalan saat ini hari. Pengenayaan dengan kedua atau beberapa pelaku yang melakukan pengenayaan terhadap pengendara roda dua yang ketemu di jalan. Kemudian pelaku tersebut modusnya seperti memang mencari-mencari lawannya yang ada di jalanan. Terbukti karena antara korban dengan pelaku tidak saling mengenal hanya karena motif dengan pengaruh miras sehingga pelaku melakukan penyayaan terhadap pengendara roda dua yang melintas di depan yang melintas di jalan Manggala Raya atau di Manggala. Kini polisi masih mengejar rekan tersangka lainnya yang diterasnya sudah dikantongi polisi. Para pelaku penyayaan yang masih dibawa umur masih dimintai keterangan di Maposek Manggala dan akan dilakukan dengan sistem peradilan pidana anak. Arief Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan